Intro Halo Rupan, pengroki akhirnya Pak SBY mulai naik ke bukit dan akan turun gunung gitu ya karena kemarin berkunjung ke Hambalang, berarti naik bukit Hambalang tapi kemudian akan turun gunung membantu Pak Prabowo dalam Pilvest 2024 ini kelihatannya sudah final jadinya karena walaupun kemarin belum ada deklarasi tapi akan segera deklarasi ya Pak Prabowo ya saya melihat ini semacam final solution itu ini bukan versi Jewish yang disebut final solution itu tapi satu upaya yang bisa kita pastikan akan ada perubahan yang banyak paradigma politik yang pertama pasti Pak Jokowi mungkin tidak kaget juga dia bahwa SBY akhirnya pergi ke Prabowo atau lebih lagi kaget Pak Jokowi kok Prabowo mau menerima SBY yang jelas-jelas ambil posisi berseberangan dengan Jokowi itu jadi poin pertama adalah orang yang melihat ini taktik, ini siasat atau betul-betul rasa sakit hati yang kemudian dialihkan menjadi koalisi dengan Prabowo tapi kita tahu bahwa antara Prabowo dan Pak SBY ada semacam hate and love relation itu tetap ada persaingan antara dua general ini kita tahu latar belakangnya tapi juga ada semacam selaput yang membukus mereka yang disebut Esprit de Corps bahwa mereka ini adalah tentara militer yang berupaya untuk tetap berpengaruh dalam politik Indonesia jadi dua hal yang samar-samar ini sekarang menjadi jelas apalagi Pak SBY pakai istilah yang dia suka disebutkan turun gunung satu gimmick di dalam kemiliteran dan saya lihat bahasa tubuh Pak SBY betul-betul merasa nyaman sebetulnya dengan Pak Prabowo demikian juga Pak Prabowo yang masalah adalah partai-partai yang sebelumnya telah ada di kalangan Pak Prabowo PAN misalnya terutama atau Golkar Golkar mungkin lebih mudah untuk pahami keadaan itu karena Golkar agak belakangan tapi PAN yang sudah menyiapkan Erich Tokhin itu jadi soal berikut dan demikian juga Golkar yang merasa bahwa kehadiran SBY itu bukan partai demokratnya tapi profil SBY itu sangat kuat dan dia masih mampu untuk berpengaruh karena fungsi dia selama 10 tahun pemerintah dia juga tahu apa yang sebetulnya ada di dalam benak partai-partai politik ini sama seperti Pak Jokowi bilang saya tahu isi kepala partai-partai demokrat SBY bilang ya tapi isi hati saya Anda nggak tahu kira-kira begitu kan jadi terbuka peluang untuk memikirkan politik di dalam hal yang lebih pragmatis tetap saja langkah SBY adalah langkah yang pragmatis tetapi orang menghitung kalau begitu ada deal dengan Pak Prabowo bahwa ide perubahan itu akan dihadirkan di situ nah Pak Jokowi yang merasa cemas jangan sampai ide perubahan Pak SBY itu betul-betul setara dengan apa yang dia masih berjuangkan ketika masih bersama-sama dengan Anies nah Anies justru akan kehilangan semacam ya auranya akan hilang sedikit karena kalau Anies bilang perubahan orang akan bilang ya perubahan tapi ada caimin di situ sebaliknya kalau Greener bilang ini adalah meneruskan Pak Jokowi orang akan bilang iya tapi ada SBY di situ kan jadi itulah yang kita sebut sebagai kimia baru di dalam politik Indonesia jadi a new kind of chemistry di dalam politik Indonesia dengan mengikuti alur berpikiran Anda ini jadi sangat menarik dong ya karena saya kira kalau satu pertama memang betul itu kalau kita lihat foto-foto ini atau juga video-video yang beredar kan menunjukkan bagaimana bahasa tubuh para ketua-ketua umum partai koalisi yang lain itu ketika Pak SBY kemarin berjalan bersama dengan Pak Prabowo di depan gitu mereka di belakang gitu ya karena memang mereka ini kan mereka ini adalah juniornya Pak SBY semua lah gitu termasuk tulung kebiasaan dan sebagainya bahkan Pak Jurgi ini pernah jadi menteri ya di dalamnya Pak SBY waktu itu ya jadi ya mau nggak mau ini auranya kalah aura lah gitu dengan Pak SBY tentu ini agak secara psikologi mengganggu mereka tapi memang betul tadi kemudian yang jadi pertanyaan itu bagaimana dengan posisi Pak Prabowo dan hubungannya dengan Pak Jokowi juga sebaliknya bagaimana Pak Jokowi menyikapi hubungannya dengan Pak Prabowo gitu karena bagaimanapun juga ini kan kemudian seperti yang Anda sebutkan tadi Pak tetap bicara soal agreda perubahan nah ini bagaimana selanjutnya kira-kira karena kita masih menunggu soal Gibran keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan judicial review-nya, Bung Roky ya itu sana, kita coba bikin hipotesis itu kalau Gibran akhirnya diloloskan pertanyaannya Pak Jokowi mau taruh di mana Gibran itu kalau dia taruh di tempat Prabowo itu artinya figur Gibran tetap tenggelam oleh figur SBY apapun itu kan dianggap ya udahlah pakai presiden tapi anak kecil itu dan itu bahayanya kalau dia taruh di Ganjar itu juga akan drop reputasi reputasi Ganjar karena dianggap bahwa itu nebeng tusuk pada Jokowi dong tapi kita mau lihat sebetulnya kematangan SBY itu memang melampaui Jokowi kan orang nggak nyangka bahwa orang menghitung bahwa ya nggak mungkin lah SBY ke Prabowo karena persaingan politik sebelumnya itu tetapi SBY itu tetap dia politisi loh selain dia bekas presiden dia menyimpan banyak taktik sebetulnya Jokowi saya kira terlambat membaca taktik itu juga terlambat mengevaluasi dukungan dia pada Pak Prabowo Pak Prabowo juga akhirnya mulai mendua sebetulnya kenapa saya nggak diprotek habis-habisan kenapa misalnya sebagian relawan masih dikirim ke Ganjar jadi tetap Prabowo menghitung bahwa Pak Jokowi kok tidak sepenuhnya ya nah itu yang juga menjadi alasan semacam test reason alasan tersembunyi yang nggak diucapkan Prabowo kenapa dia menerima SBY kan jadi intinya Prabowo menghitung kalau pada akhirnya Pak Jokowi mengirim Gibran ke Megawati ke Ganjar itu Prabowo harus lakukan counter feeling force kontrapense kontrapikiran atau apalagi kontrasrategi dengan mengevaluasi itu maka Prabowo menghitung oke sebaiknya lakukan langkah preemptif itu bergabung atau menerima usulan dari demokrat untuk masuk tapi saya kira sudah ada pembicaraan yang diam-diam antara para jenderal yang melihat bahwa situasi Indonesia memang agak merepotkan karena cawe-cawe Presiden Jokowi yang terus-menerus nggak ada kepastian jadi saya mau terangkan dengan satu kalimat cawe-cawe Presiden Jokowi berbuah kendali yang tidak bisa dia pegang lagi kalau dia masih bisa pegang kendali nggak mungkin Prabowo mengundang atau menerima demokrat dengan kata lain Prabowo juga punya siasat yang lain yang sangat bisa berbeda dengan Pak Jokowi nah begitulah politik yang sering kita katakan politik bukan sekedar the art of the possible seni tentang yang mungkin tapi seni untuk attacking the impossible seni untuk menghilangkan keraguan bahwa yang tidak mungkin pun bisa dilakukan nah ini contohnya tuh betapa politik Indonesia tumbuh di dalam ketidakpastian dan orang menonton ini sebagai ya tidak ada problem dari ketiadaan kejujuran di dalam politik yang dimulai oleh berebut 20% jadi tetap FNN punya satu standing moral untuk mengatakan karena kalian itu berebut 20% maka terjadilah cawe-cawe politik yang isinya ada pragmatisme bahkan oportunistik dan juga Pak Jokowi yang raja cawe-cawe itu dia dapat sendiri getahnya iya 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 oke jadi kan ini memang jadi apa ya jadi absurd nih situasinya saya kira iya itu kata Pak itu absurd jadinya karena bagaimana Pak Prabowo sebelumnya sudah menyatakan bahwa ini adalah koalisi Indonesia Maju namanya koalisi Indonesia Maju timnya adalah tim dari Pak Jokowi tapi dengan maksudnya SBY itu kan jadi pertanyaan juga apakah itu masih tetap jadi timnya Pak Jokowi saya kira orang seperti SBY Pak tidak akan mau dia disebut bagi timnya Jokowi gitu ya itu yang saya bayangkan bahwa akhirnya demokrat jadi radikal bebas yang mencari molekul baru di Gerindra itu memusingkan bukan kalau pengamat politik atau surveyor pasti ngaco gak bisa mengerti ini tapi memusingkan Pak Jokowi artinya Pak Jokowi tentu tahu bahwa ini akan terjadi tapi dia gak bisa akhlangi kalau dia masih bisa akhlangi tentu tidak terjadi dengan kata lain kemampuan manuvering dari SBY itu tidak bisa terbaca oleh Pak Jokowi demikian juga kemampuan siasat dari Pak Prabowo tidak terbaca oleh Pak Jokowi kan jadi Pak bayangin nanti kalau Pak Jokowi ketemu Prabowo dia mau bilang apa tuh kok ini katanya Indonesia Maju kok ada anasir radikal bebas yang namanya Demokrat dan kita hubungkan lagi dengan cara SBY karena SBY pernah mengajukan semacam tes oh kami masih masih banyak cara untuk move on dan itu bayangkan ini partai yang tadinya udah mau diambil Ali Jokowi melalui Muldoko akhirnya tumbuh sebagai partai yang jadi faktor karena kalau gak ada SBY mungkin Demokrat ya biasa aja tapi begitu ada SBY dan SBY bertemu dengan Prabowo dua-duanya ada general dua-duanya punya pengalaman putih panjang selama Orde Baru dan selama reformasi maka game changer atau perubahan peta permainan akan terjadi kita mulai lihat bahwa satu-satunya cara adalah yaudah kita usulkan Pak Jokowi udahlah habis-habisan aja pergi ke Ganjar itu lebih aman sebetulnya iya iya oke karena Anda sebetulnya Pak Jokowi kalau masih mendukung Prabowo jadi dasarnya mending kita usulkan Pak Jokowi sempurnakan aja cewek-cewekmu itu pergi aja dukung Ganjar supaya Ganjar juga lega karena Ganjar juga seolah terantar kan mau diterima apa gak diterima jadi itu intinya sehingga orang lihat oke kubu Ganjar itu adalah kubu Jokowi kubu Prabowo itu ya kubu SB dan Prabowo gampang aja kan oke jadi harus ada semacam apa lagi rebranding lagi buat rebranding gitu ya karena oke tetapi saya kira bukan berarti Pak Jokowi tidak membaca saya jadi kemudian teringat ketika kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa saya punya data intergen lengkap itu dari BIN dari polisian dari militer bahwa kemana partai itu mau bergerak kemana dia tahu jangan-jangan ini yang dia sebut ini sinyal pada Pak Prabowo gue tahu loh lu mau kemana juga gitu atau sebenarnya sebagai sinyal tentu Jokowi mengerti bahwa jangan-jangan ada pembicaraan diam-diam antara Gerinda dan dan Demokrat tetapi sebetulnya Demokrat sudah mau coring dari awal pilihan kita cuma ke Prabowo atau ke Megawati kan itu dasarnya jadi Jokowi sebetulnya sudah tahu ini mau kemana tentu berharap pada Pak SBI pergi pada PDIP itu agak susah karena banyak kader PDIP sorry kader Demokrat yang di pemilu sebelumnya Prabowo jadi bagi mereka sudah ada historisnya yaitu bahwa pada pemilu sebelumnya Demokrat walaupun secara personal ada semacam persaingan dengan Pak Prabowo tapi banyak kader Demokrat yang menganggap lebih layak bagi Pak Prabowo ini juga pilihan pragmatis jadi semua ini terjadi karena satu faktor yaitu Anies bahwa sudah terlambat untuk datang dan ya sebetulnya beberapa waktu lalu kan kita masih coba Anies sudah datang aja ke SBY dan akui aja sebetulnya bahwa memang ada tekanan dari Pak Sudapalo dan mungkin gak enak menyebutkan itu tapi bisa diucapkan diam-diam kan supaya Pak SBY mengerti bahwa Anda sebetulnya dibuat tekanan dan kalau itu gak diucapkan orang menganggap Anies berbohong dong dan para pembela Anies juga menganggap kenapa sih Pak SBY gak mau terima aja faktor kalau bagi SBY Anies itulah anak asudia gak mungkin jadi terlalu jauh Pak SBY untuk menerima keterangan dari Anies atau keterangan dari pembela Anies bahwa ini adalah kepentingan pragmatis karena tetap Anies dianggap sangat junior di depan SBY jadi ya itu tapi udah terjadi buburnya udah tertuang kecap ya ya oke tapi saya kira kan begini ya kita paham banget lah yang kenapa kemudian selama ini Pak Prabowo tetap ingin dapat dukungan dari Pak Jokowi kemudian juga kumpul PDI seperti itu bukan faktor endorsement powernya dari Pak Jokowi sesungguh yang diharapkan tetapi lebih pada mesin kekuasaan yang ada di kendali Pak Pak Jokowi kan begitu tapi seiring melemahnya kendali kekuasaan terhadap oleh Pak Jokowi kan ini juga semakin tidak signifikan faktor Pak Jokowi ya itu kita lupa bukan kita yang lupa kita selalu ingatkan ada faktor internasional dimana kekuatan interplay kekuatan di Asia Pasifik ke Indo-Pasifik antara Cina dan Amerika memantau Indonesia kira-kira yang bisa bikin negeri stabil siapa begitu dan bagi dunia barat Indonesia yang tidak stabil itu bisa memberantakan politik energi dunia karena tetap Indonesia dianggap sumber dari energi terbarukan seluruh mineral yang bagus ada di negeri ini jadi kita mesti lihat juga sinyal internasional itu ke Ganjar atau ke Prabowo dan kira-kira itu juga yang dibaca oleh SBI itu gak mungkin faktor-faktor ini tidak dihitung oleh Pak SBI sebagai global player di dalam politik demokrasi jadi kita mau coba memetakan ini sebagai ya satu solusi yang akhirnya ditemukan dan gak mungkin lagi ini berubah walaupun orang anggap ya politik masih berubah iya tetapi bagi SBI kalau misalnya dia bubar lagi itu artinya kepentingan Jokowi itu mau dimaksimalkan ke Prabowo dan itu gak bakal terjadi lagi bagi Prabowo yaudah ini udah selesai dan itu yang saya sebut tadi esprit de corps antara Prabowo dan SBI itu gak bisa dibatalkan seperti esprit de corps antara Anies dan Ahye yang masih bisa dibatalkan demi yang disebut kalkulasi kuantitatif karena Cak Imin membawa gerbong yang kuantitatif dan kelihatannya Prabowo mempelajari bahwa setelah Cak Imin pergi dari Gerindra kuantitatif Cak Imin juga gak naik-naik bahkan NU terpecah-pecah untuk menghalangi Cak Imin membawa gerbong NU jadi itu juga dihitung dengan cermat oleh Gerindra dan Gerindra menganggap yang penting dengan SBI karena ada semacam apa namanya kompilasi baru di kalangan TNI dan melihat bahwa memang Indonesia perlu stabilitas apalagi soal-soal sebelakangan soal konflik agri-raise segala macam ya mungkin mereka hitung kalau gak ada pemimpin yang kuat yang datang dari tradisi komando yang bagus itu susah walaupun kita tahu bahwa di dalam demokrasi sistem komando tidak dimungkinkan tetapi orang tetap gandrung pada kepimpinan militer kan kalau kita suruh orang merasa ini sipil gagal mending militer dan figur AHY Yunto SBI atau SBI Yunto AHY dan Prabowo itu bagaimanapun psikologi publik melihat kok ada pemimpinan yang yang lebih bisa dipercaya dan Anies akan dipromosikan lagi sebagai pemimpin sipil yang juga siksa karena tidak teguh pada perjanjian awal dengan AHY jadi semua ini kita ucapkan lewat FNN sebagai data deskripsi yang kita analisis bukan karena kita ingin menjagokan seseorang tapi yang jelas ini makin seru dan kelihatan bahwa cawi-cawi Pak Jokowi mungkin bisa berantakan di ujung akhirnya dan mau tidak mau dia mesti kembali ke pangkuan ibu Megawati kira-kira begitu ya yang paling aman buat dia dan akhirnya ibu Megawati bilang gue udah bilang dari awal kamu itu adalah mommy knows better ibu tau lah kamu dia balik aja kesini daripada keleleran di luar sana jadi kira-kira itu dan sekarang Pak Jokowi pusing bagaimana dia mengatur ulang strategi itu akibat dari cawi-cawi yang kita udah hitung dari awal kan jadi jangan salahkan publik yang masih berupaya untuk melihat politik dengan cara yang akal sehat dan mereka menganggap ini dua hal penyebabnya satu adalah ditolaknya 20% dan itu adalah problem besar kedua cawi-cawi Jokowi gak berhenti-henti maka kenalah dia dengan game changer baru yaitu masuknya sebagai figur terutama sebagai figur sebetulnya dengan profil yang kuat ke Prabowo dan Prabowo sudah tumbuh juga sebagai figur yang kuat yang terus-menerus tangguh untuk mewujudkan cita-cita jadi presiden oke baik terima kasih tetap 0% 0% itu yang kita harus mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati